Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama terima kasih kepada Allah SWT Karena kehadiratnya kita dapat berkumpul bersama Dalam sosialisasi saya yang berjudul Berhati-hati dalam melakukan pinjaman online Maka saya Desmasa Fitri Izinkan saya memulai melakukan sosialisasi saya pada hari ini Nah pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih Ke teman-teman semua Apa itu pinjaman online Pinjaman online adalah salah satu peminjaman uang Yang dilakukan secara online atau dari Dengan syarat utama yaitu foto diri kita Bersama dengan KTP kita Nah apa sih kelebihannya sampai banyak banget nih Orang yang melakuin pinjaman secara online Nah kelebihan yang pertama adalah Pinjaman online ini dapat dilakukan dengan cepat Kemudian dengan mudah Dan yang ketiga ini kita dapat meminjam uang tersebut Dalam jumlah yang tergolong besar Bahkan sampai puluhan juta rupiah Nah tapi apa ya nih dari kelebihan-kelebihan tersebut Tidak ada kekurangannya Tentu enggak teman-teman semuanya Dari peminjaman uang secara online ini Terdapat beberapa kekurangan Yang pertama jika aplikasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Kredibilitas serta legalitasnya Maka mereka bisa saja memberikan bunga yang tidak wajar seperti itu Jadi awalnya mungkin dia tidak memberitahu terkait bunga tersebut Namun di tengah-tengah proses peminjaman mereka memberitahu bunga tersebut Dan dinaikkan seperti itu teman-teman semuanya Nah masih berhubungan dengan yang tadi Jika kalian ini tidak tahu terkait bunga tersebut Dan pada akhirnya kesusahan untuk membayar bunga tersebut Maka teman-teman tersebut kan pasti akan menunggak Nah menunggak ini mereka akan memberlakukan denda yang tidak wajar Sama seperti tadi Jika kredibilitas serta legalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan Maka denda ini juga dapat dinaikkan Sesuai dengan keinginan mereka Seperti itu Nah yang ketiga nih teman-teman Ingat apa syarat utama melakukan peminjaman online? Ya betul Syarat utamanya adalah foto diri kalian dengan KTP kalian Dimana disitu terdapat data-data diri kalian teman-teman semua Nah data diri ini bisa saja digunakan untuk hal yang tidak-tidak oleh pihak tertentu teman-teman semuanya Nah tapi saya akan memberikan saran bagi kalian yang ingin meminjam uang secara online Seperti ini teman-teman sekalian Maka kalian harus meminjam uang dengan aplikasi yang sudah terdaftar di OJK Atau Otoritas Jasa Keuangan Maka kredibilitas serta legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Nah gimana nih teman-teman semua Setelah mendapatkan informasi dari saya Apakah teman-teman ini masih mau melakukan peminjaman uang secara online Semoga informasi saya bermanfaat bagi teman-teman semua Dan teman-teman bisa membagikannya ke tetangga, ke saudara, dan rekan-rekan yang lain Seperti itu teman-teman semua Maka izinkan saya mencukupkan sosialisasi saya pada hari ini Terima kasih teman-teman semuanya Kurang lebih jangan maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton